Bumi Handayani Gunung Kidul yang terdiri dari 18 Kapanewon atau kecamatan 144 desa dan 1441 dusun tak hanya kaya akan destinasi wisata melainkan juga tradisi Adiluhung salah satunya tradisi petik laut tradisi ini dikenal juga dengan tradisi sedekah atau istilah lainnya upacara bersih desa dan atau rosulan ini merupakan tradisi ungkapan syukur atas Rizki yang diberikan Tuhan dan berkah keselamatan bagi para nelayan kegiatannya dipusatkan selain di Pantai Sadeng seperti Pantai Wadi Ombo dan Pantai Sadanan Pantai Sadeng terletak di wilayah desa Sombanyu dan desa Pucung kecamatan Kirisubo Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta tradisi petik laut diawali dengan membawa arak-arakan berbagai sesaji berupa hasil bumi seperti sayuran dan buah yang disusun menjadi gunungan selain itu juga terdapat kepala kerbau sebagai salah satu persembahan namun kini telah ditiadakan uniknya dalam melaksanakan perayaan atau arak-arakan warga dan nelayan beserta tim serpantai sadeng mengenakan busana Jawa setelah didoakan sesaji dilarung ke tengah laut dengan menggunakan perahu nelayan dan sebelum dilarung biasanya dapat ritual tanya jawab antara juru kunci dengan Gusti Rahayu proses ini ditandai dengan gelombang ombak besar angin kencang terkadang disertai mendung dan hujan rintik setelah prosesi tanya jawab selesai semua sesaji dilarung ke tengah laut dengan menggunakan kapal nelayan semua sesaji tidak akan dibuang atau dipersembahkan sebelum burung putih menghampiri ke tengah laut dan ketika burung putih muncul semua warga berame-rame mempersembahkan sesaji tersebut untuk dibuang ke tengah laut sembari meminta doa keselamatan ketika melaut dan harapan hasil panen yang melimpah serta penuh berkah sesaji yang dilarung memiliki makna sesembahan atau upah selama melaut agar para warga mendapat penghidupan selain doa upacara adat dan pelarungan secaji biasanya juga digelar acara adat lainnya yang turut menyemarakkan tradisi ini seperti jatilan ketoprak reok dan pagelaran penwayang kulit semalam suntuk di tepi pantai hingga saat ini tradisi petik laut masih terus berjalan dan yang diadakan setiap bulan surut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati